Yasuko, Adiosku pernah ke UI? UI pernah. Nonton terus? Ya, nonton terus. Gimana? Bagus sih. Bagus dan luas banget. Lebih alam gitu ya. Lebih daripada kampus kita. Lebih berasa alam. Oh gitu. Banyak pohon. Banyak pohon. Ada tanggal juga. Iya, iya, iya. Kosnya 1,6 juta. Makanannya sehari pagi serahkan 10 ribu. Nasi kuning atau nasi ubut, 10 ribu. Makan siang di kantin. Kuih namanya Kansas, kantin Sastra. Maseronnya kayak 20 ribu. Iya, iya, iya. Mungkin tambah minuman jadi mungkin 25 ribu. Iya, iya, iya. Biasanya kurang lebih 25 ribu. Ini kalah minat sumpah. Enak banget. Sumpah ya? Ini lebih enak dari karaki Jepang. Oh iya? Iya. Ada punggilan. Masuk ke kantor. Masuk. Oke guys. Ohayo, konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. Aku Yusuke. Dan juga hari ini ada... Kemchampur. Jadi kemarin kutemu di Jepang. Di Jepang. Jepang di warteg Jepang. Kortek Jepang. Monggo Moro. Monggo Moro. Tapi hari ini lagi di Jakarta. Jakarta. Kita mau coba Jepang di Restoran. Yang rekomendasi aku. Aku juga direkomendasi oleh orang Jepang. Tinggal disini. Oh gitu? Ya. Ternyata, Sabtu hari Minggu itu. Lame banget orang Jepang. Tapi sekarang masih jam... Sebelas. Jadi agak sepi. Jadi untung... Bikin banget. Iya. Jadi pasti rame. Iya. Dan nanti pasti rame. Dan juga disini ada banyak produk Jepang juga. Tadi ada... Papaya. Banyak orang Jepang... Mau... Praktis banget. Untuk beranjak. Produk Jepang gitu. Terus banyak iklan buat orang Jepang juga. Oh iya? Kayak... Iklang... Apatmen. Iklang... Restoran. Lowongan kerja. Oh gitu ya? Banyak disana. Oh mantap. Oh ini kuku Mimi. Oke ternyata... Bukanya dari... Setengah 12 ya? Iya. 7 menit lagi. Jadi kita tunggu. Oke baru buka. Masuk dua orang. Yes. Ini ada banyak... Teishoku. Setengah. Setengah. Dan kesukan yang suka? Aku itu karaage teishoku. Oh karaage teishoku. Yes. Rasanya autentik. Autentik banget. Rasanya banget. Karaage teishoku. Karaage teishoku. Karaage teishoku. Karaage teishoku. Bisa dapatkan miso su. Rais. Dan karaage. Dan teishoku. Oh. Ya jadi lengkap sih. Lengkap. Ya. Kunyang. Lumayan. Lumayan. Jadi aku setuju. Akhir Agustus. Bindakuit Indonesia. Betul. Sekarang tinggal gimana? Depok. Depok. Yusuke... Ayusuke pernah ke Ui? Ui pernah. Nonton Tulus. Ya nonton Tulus. Gimana? Bagus sih. Bagus dan luas banget. Lebih alam gitu ya. Lebih... Daripada kampus kita. Lebih merasa... Alam. Oh gitu. Banyak pohon. Banyak pohon. Ada tanah juga. Ya ya ya. Yusuke pernah tinggal di Kos? Ya. Dulu. Di Jepang? Di Indonesia. Oh, Yusuke pernah nge Kos? Kos. Jadi ada beberapa orang. Yes. Gitu. Ya. Di mana? Di Bank Hill. Benteng dan kiri. Udah ada kos? Ya ada juga. Tapi ada... Kamarnya masing-masing. Ulis ada sharing space. Kitchen. Smart sharing. Oh gitu. Aku sekarang ngekosa di WI, namanya, nama daerahnya Kikusan. Terus itu di dekat kapalitas teknik. Sekarang udah tinggal di Indonesia kan? Ada yang susah ga? Susah hidup? Jadi aku tinggal di kosa. Terus merah. Yang ga ada hitam. Bukannya pas mandi ga ada air. Semoga ada air biasa. Jadi tinggi banget. Oh gitu? Mandi pakai air biasa, bing bing, jadi... Maksudnya. Bisa ga bisa? Aku ada hitam. Jadi aman sih. Kalau mandi pakai air biasa, biasanya gimana? Aku ga bisa. Ga bisa? Mungkin ga bisa. Itu bahan-bahan. Bahan-bahan. Tidur ini aman? Aman. Mantap. Yusuke pakai guling. Aku ga usah. Ga usah? Enggak. Enggak punya. Beneran. Beneran beneran. Wadud. Aku punya. Oh iya. Axel. Tapi kalau orang Indonesia suka banget. Bantar ini. Oh iya. Guling. Aku ga usah. Ga usah? Iya. Kalau di Jepang juga ga ada. Enggak punya. Tapi makanannya murah. Iya sih. Ngortek di Kutek. Makan nasi, rendang, keta Mustafa. 18 ribu. Biayanya gimana? Biayanya... Kos-kosnya? Kosnya 1 juta. 1,6 juta. Seberang. Waduh seberang. Iya. Murah. Murah banget. Iya. Gila. Biar berapa? Aku 3 juta. 3,5 juta. Tapi itu di Jakarta ada yang mungkin biasa. Iya iya iya. Biasa. Iya biasa. Tapi di Jakarta ga ada kos. Harga 1 jutaan. Mungkin ada tapi ga bagus. Iya ga bagus pasti. Emang aku ada yang tinggal di apartemen. Mereka bayar sekitar 4 juta. Oh 4 juta. Pergulang. Terus aku 1,6 juta. Jadi... Mungkin buat kos... Di daerah Depok. 1,6 juta itu lumayan mahal. Tapi iya gapapa. Gapapa. Masih bisa hemat duit. Dulu kayak gini. Wih? Iya. Jadi ini buat 2 orang. Mau semangat sih. Mau semangat. Lumayan luas. Iya. Tapi 2 orang. Ini untuk 2 orang. Tapi aku tinggal di sini sendiri. Wih. Mungkin sangat. Jadi harganya lumayan mahal. Jadi sekarang biaya untuk hidup sebulan itu berapa? 5 juta. Ga nyampe ya? Ga nyampe. Jadi lah. Oh my God. Wow. Sosnya 1,6 juta. Terus makanannya sehari pagi. Saratang 10 ribu. Nasi kuning. Nasi udh. Nasi udh. 10 ribu. Makan siang. Di kanting. Kuih. Namanya Kansas. Kanting Sastra. Masaroni. Kaya 20 ribu. Iya. Mungkin tambah minuman. Jadi mungkin 25. Iya. Keren. Keren. Biasanya kurang lebih 25. Jadi 35. Terus makan malam. Juga warteg. 20 ribu. Jadi sehari. Makanannya. Makanannya. 50 ribu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Tokyo. Kalau sebulan. Biaya hidup itu. Setiak. Setiak. Tapi biasanya aku. Aku suka. Makan di luar. Jadi. Sebulan. 10 juta. Iya. Biasanya 10 juta. Atau lebih aku. Iya. 10 juta juga. Kayak biasa. Kalau misalnya. Kalau. Kalau. Kerja. 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 Kejajian. Sekitar. Enam belas juta. Iya. Jadi. Masih bisa hemat. 6 juta. Iya. 50 juta. Aku. Sekitar. Aku. Sekitar. 50 ribu. Sehari. Untuk makanan. Jadi. 30 hari. Iya. Sekitar. Jadi sekitar kurang lebih 4 juta Waduh Egui nah dari Indonesia Merah banget Gila Kalau di Jepang 50 ribu Itu serapang Atau makan siang Horusnya dikit Kayak nama aku yang 80 ribu Tapi hati hati loh Kalau makan malu teksi Terus ada banyak Mice Dan juga kurang vitamin Jadi Dia lebih Jadi gimana Kondisi badannya? Jujurnya gak bagus Aku makan makanan di pinggir jalan terus Jadi kadang makanannya gak Bersih Jadi aku sering sakit burut Mungkin nanti itu terbiasa Ternyata aku sekarang sakit burut Oh gitu tuh? Kemarin aku makan nasi badan Nasi Mie kucuk banduk Dan Sifu juga jadi Ya mungkin Gara-gara itu Aku sekarang sakit burut Tapi udah ada obat? Udah minum Sekarang lebih merasa lebih baik Nah oke lah Kita kan orang Jepang Jadi makanannya sehat Dan lebih ke Jadi lebih Ya sehat sih Jadi kalau datang Pas datang ke Indonesia Aku langsung jadi jurawat Oh gitu? Gimana? Aku gimana ya? Mungkin makanannya berminyak Makanan di Indonesia Jadi lebih Dan gampang bikin jurawatnya Kalau aku Di Indonesia agak susah Apa ya? Susah cari sayur segar Sistemnya saya Biasanya sayurnya digoreng Atau dilebus Jika aku mau makan Sayur salat yang segar Kayak yang mentah Biar jaga kesehatan Di Jepang banyak Banyak Tapi susah dicari Tapi di Indonesia Guanya Gua-gua Iya murah Murah banget Itu bagus Itu bagus Di Jepang mahal Tapi kualitasnya juga tinggi Yang Jepang Oke tunggu makanannya Itadakimasu Itadakimasu Macam mana Ini Jepang In Japan Ini Tapi Jepang Ljepang Ljepang Suf Masah Da Tempolis Terima Tempolis Jepang Jepang Ini rasa Jepang banget Iya Jepang besar Doresing juga Doresingnya Jepang banget Aku udah lama gak makan makanan Jepang Authentic di Indonesia Ini mungkin baru pertama kali Pertama kali? Pernah makan ramen disini tapi Rame Indonesia Ini baru pertama kali Ini sayur pun Udah enak banget Enak Karaage Karage nya nampak? Lihat ini Garim banget Oh ada mayo Aku suka Karage tambah mayo Itu Parah sih Gasehat sih tapi enak Gasehat jadi enak Aku ikan yusuke Yes Itadakimasu Rasanya Jepang banget Jepang banget Oh Ini parahnya jepang Gasehat Gori Gasehat Gasehat Bagu 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 anta Oh, sebetulnya. Karena kangen makanan Jopang. Jadi Yusuke udah makan semua. Udah nyobain semua. Terima kasih. Beberapa aja. Beberapa aja. Tapi karage banyak enak sih. Menurut aku. Ini karage enak enak banget. Enak banget. Ini lebih enak dari karage Jopang. Oh iya? Iya. Jadi mungkin Yusuke tahun datang semakin kerja. Mungkin. Iya. Mungkin. Ada pengguna masuk kantor. Atau. Kalau gagal. Lanjut bikin konten dan mulai bisnes lain. Mungkin apa? Sekarang bikin itu tuar. Tuar Jepang. Oh tuar. Kayak jalan jalan. Iya. Sama Yusuke? Iya. Oh jadi Yusuke jadi tuar gaya. Tuar gaya di Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Di Jepang. Akhir-akhir ini. Orang Indonesia. Banyak orang Indonesia datang ke Jepang. Terus. Kediring-kediring Jepang. Dan makan. Coba makanan Jepang gitu kan. Jadi. Aku udah kediring Jepang. Jadi. Udah tau. Beberapa tempat bagus. Beberapa restoran enak. Jadi. Aku mau. Memperkenalkanku orang Indonesia. Yusuke aslinya. Mie. Mungkin nanti bisa. Bisa membawa. Turis orang asing ke. Rumah Yusuke. Mie. Boleh juga sih. Biasanya. Turis orang Indonesia tuh. Ke. Tokyo. Osaka. Iya. Joto. Dan Gunung Fuji. Danau Kawaguchi. Tapi. Masih ada banyak tempat yang. Bagus. Masih bingung ya. Kamu gimana? Masih bingung ya. 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 Lalu ada. Manajemen company. Disini. Yang mau. Apa ya. Ambil aku. Mungkin aku masuk. Tapi. Sebagai talent. Hmm. Nanti aku mau jadi. Yang besar kan. Buka restoran. Buka restoran. Di Indonesia kalau bisa. Iya iya. Dan. Apa ya. Nanti aku mau bikin konten. Ngajarin. Bahasa. Bahasa Indonesia. Untuk orang Jepang. Karena sekarang udah. Di Indonesia banyak yang. Suka anime. Yang cakap dengan budaya Jepang. Dan. Banyak yang belajar bahasa Jepang juga. Terus. Aku. Bahasa Indonesia aku belum. Apa ya. Belum. Lancar. Tapi aku mau. Apa ya. Ngajarin. Bikin konten buat orang Jepang. Kayak. Apa ya. Pusat kakak. Sehari-hari. Caranya pesan. Makanan. Caranya. Apa ya. Nanya harga. Oh. Jadi. Targetnya orang Jepang. Hmm. Tapi itu sambil. Ngeten di Indonesia. Ya iya iya. Misalnya udah ada kayak bisnis haknya. Belum. 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 Nanti cari. Nanti ya. Kalau mulai bisnisnya harus cari. Hmm. Kalau sendiri susah banget. Hmm. Hmm. Kan orang Jepang. Orang Jepang. Jadi bisa apa ya. Bisa ceritain. Dantang budaya Jepang. Lebih apa ya. Lebih dalam. Terus. Aku. Aku suka bikin konten di keburang. Terus videonya viral. Terus. Ya semua video di keburang itu. Viral. Aku gak tau kenapa. Tapi. Aku orang Jepang. Jadi ada keburang di Jepang. Keburang keluarga di Jepang. Jadi. Apa ya. Yusuke bisa ajak. Apa ya. Teman-teman. Nanti. Ke apa. Lijuar. Di Jepang. Atau berkunjung ke. Berkunjung ke. Berkunjung ke Makam. Ya iya. Itu kayak. Experience. Baru ya. Ya baru. Buat orang Indonesia juga. Ya sih. lesson 8 halimbang. Ie? Ya. Buat istiukkan. Not blindfolded. Adventres. Adventurous. Jadi kau usah stable. Gak usah sama sekali. Kau stable, nanti jadi bosan. Iya sih. Adventurous. Jadi lebih stress, lebih gampang gagal. Tapi lebih merasa hidup. Kalau misalnya ke Disneyland atau USJ. Aku pernah suka Lola Costa. Karena itu pasti aman. Jadi aku pasti gak akan mati. Karena itu pasti aman. Menurut aku itu kaya stable. Gak zero. Tapi kalau naik pole check. Itu kaya ke rumah. Jadi itu kaya lebih adventurous. Kalau ke tempat-tempat baru. Itu juga menarik. Kau pernah masuk kabut di Jepang? Ya pernah. Gimana waktu itu kerja? Bersambangan. Waduh. Kalau aku bilang gak enak. Mungkin teman sekurutnya masih kaya ada. Kaya apa ya? Tapi di Jepang aku disuruh. Aku dipaksa kerja sampai jam 8. Oh iya. Kalau jam 9 juga kadang ada. Terus banyak tugas. Kayak PR. Jadi ketika kerja masih ada tugas. Jadi harus kerja. Kalau misalnya bikin PowerPoint. Presentation. Presentasi. Terus aku harus bikin presentasi sampai. Hari Senin. Hari Sabtu hari Minggu. Aku masih ada tugas. Walaupun aku gak dapat gaji. Gak enak. Terus kalau. Kalau bosnya masih kerja. Aku gak bisa pulang. Karena bosnya masih kerja. Ini tipikal cara kerja di Jepang. Ini berarti gak ada waktu ya. Kalau abang masuk kantor. Gak ada waktu ya. Jadi aku. Menurut aku sih. Pikirannya. Kalau masuk kantor di Jepang. Sebagai side business. Bikin Youtube. Bikin lainnya juga. Mau sih. Tapi mungkin kalau masuk kantor Jepang. Gak ada waktu. Jadi mungkin susah. Jadi ya. Ada banyak masalah ya. Masih bingung ke depannya. Apalagi Yusuke. Normal lagi kerja. Jadi mungkin butuh waktu. Untuk terbiasa. Ya harus hafal. Banyak. Banyak hal-hal yang harus dihafal. Jadi. Mungkin. Awal. Banyak 1 bulan. 2 bulan. Mungkin 3 bulan. Kayak sibuk. Terus gak ada. Ya banyak waktu. Untuk konten. Terus Yusuke terkenal. Jadi. Kalau bikin konten. Kayak bosnya kayak. Marah. Kayak kenapa kamu. Gak kerja. Tapi bikin konten. Benar. Benar. Itu salah satu hal-hal yang. Kayak takut. Takut dan susah. Iya. Oke. Udah makan semua. Terima kasih. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Oke. Jadi. Jadi. Bisa ngobrol tentang. Mami depan Indonesia juga. Dan masa depan juga. Masa depan. Ya. Sekarang masih muda. Jadi. Minggun. Ada banyak yang. Hari-hari yang bingung. Ada banyak pilihan. Iya. Tapi. Itu bagus. Kayak banyak pilihan. Iya. Iya sih. Menurut aku. Jadi Yusuke juga banyak pilihan. Terus. Menurut aku Yusuke. Akan sukses. Semoga. Nanti. Pasti. Kayak gitu kali ini. Bisa juga banyak ya. Terima kasih banyak kali ini. Ah. Semoga. Terima kasih banyak juga. Dan juga. SNS lainnya. KenChan pun. Ada TikTok. Youtube. Instagram. Jadi jangan lupa follow juga. Terima kasih udah nonton video kali ini juga. Dan juga jangan lupa share. Like, comment. Dan juga subscribe. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.